Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memperoleh 50 rapid test atau alat tes virus corona dari pemerintah Provinsi Jambi Namun hingga kini rapid test belum digunakan karena dipersiapkan hanya Kemala Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur Ernawati membenarkan telah menerima rapid diagnostic test atau yang disebut juga dengan rapid test Rapid test merupakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan tes virus corona secara cepat menggunakan metode pemeriksaan cepat melihat suatu infeksi di tubuh Rapid test untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur diterima pada 27 Maret 2020 dari Pemprov Jambi Usai mendapatkan 2.400 rapid test dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ernawati menjelaskan penggunaan rapid test nantinya akan difokuskan kepada pasien dalam pengawasan mengingat keterbatasan jumlah rapid test yang diterima Akan tetapi rapid test juga dapat digunakan kepada orang dalam pemantauan yang telah menunjukkan tanda-tanda atau gejala signifikan yang mengarah terjangkit virus corona Mekanisme penggunaan rapid test cukup sederhana Yakni sampel darah diambil sedikit dari ujung jari Lalu sampel tersebut diteteskan ke alat rapid test Selanjutnya cairan pelarut sekaligus regen akan diteteskan di tempat yang sama Setelah 15 menit hasil akan tampak di alat berupa garis Karena rapid test dilakukan dengan menggunakan sampel darah Di dalam sampel darah tersebut akan dicari imunoglobulin G atau IgG dan imunoglobulin M atau IgM Keduanya merupakan bentuk dari antibody atau bagian dari sistem kekebalan tubuh Kita tergantung kasus ya Kalau kita fiksasinya isolasinya bagus Kemudian tidak ada PDP Sampai saat ini kan PDP kita masih tetap 8 Mereka 12 Kita intervensi turun jadi 8 Kalau masyarakat yang isolasi dirinya Jadi bagus penyebarannya kan Tidak terlalu cepat Jadi Kita tingkat kesadaran tingkat masyarakatnya timur Masyarakatnya paham untuk di rumah tidak kemana-mana Dan pasien yang keluar orang-orang yang datang dari daerah terjangkit Sadar dengan dirinya Bahwa saya ini dari Jakarta Saya dari Bandung Mungkin saja saya bawa virus Dia isolasi selama 14 hari kan Tercatat saat ini Tanjap Timur merupakan kabupaten yang paling sedikit jumlah ODP Yakni 8 orang Sepekan sebelumnya jumlah ODP sempat mencapai 12 orang Namun saat ini telah terjadi penurunan Karena banyak masyarakat yang mengerti terhadap kasus ODP Dimana masyarakat secara mandiri melakukan isolasi Dengan terus menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan imunitas tubuh Selama masa inkubasi 14 hari Rapid test Alhamdulillah memang kita sudah terima Sebanyak 50 set ya Alat rapid test untuk COVID-19 Kita sudah Kalau untuk pembelian sendiri kita ada sudah Melalui Dinas Kesehatan Jumlahnya saya lupa Berapa Kesehatan kemudian rumah sakit Ada kita anggarkan Berarti terjangkau dengan anggaran Ya masih Masih terjangkau Rama Admiral Jack TV melaporkan